Pada Sabtu pagi, pelayanan Puskesmas Teras Kabupaten Boyolali ditutup selama satu hari untuk dilakukan disinfeksi di seluruh lingkungan Puskesmas. Penutupan ini dilakukan menyusul adanya dua pegawai Puskesmas yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kepala Puskesmas Teras Titik Fauziati menjelaskan, setelah dilakukan screening terhadap semua pegawainya, ditemukan dua pegawai yakni Bidan Desa dan seorang sopir ambulans yang terpapar COVID-19. Dan saat ini keduanya menjalani isolasi mandiri. Sebelumnya pada screening pertama, enam tenaga kesehatan di Puskesmas Teras ini juga terkonfirmasi COVID-19, sehingga total ada delapan pegawai di Puskesmas Teras yang dinyatakan positif COVID-19. Pelayanan Puskesmas dijadwalkan akan kembali beroperasi pada hari Senin besok. Kemarin kita lakukan screening swab untuk semua karyawan-karyawati Puskesmas. Dan kebetulan kemarin ada yang positif COVID-19. Ini sudah ada yang sembuh, masih ada juga yang masih dalam isolasi mandiri. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haria Di Cukce TV